yo selamat siang sedulur selamat pagi juga selamat malam juga dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya oke hari ini aku akan memberikan tutorial yang sangat berguna dan bermampaat tentunya yaitu bagaimana caranya menggoreng mie indomie jumbo ya mie goreng jumbo ini oke simak baik-baik tutorialnya yang pertama yang paling penting itu kita sediakan minyak itu yang paling penting ya yang kedua pancinya isi air sedikit dan piring dan gunting dan kompor oke jangan lupa sendok juga yang pertama ses kompornya agak daki kita taruh disini tangannya lalu kita putar ini ke kiri ya untuk menghidupkan kompornya kita perlahan kita putar biar sampai bunyi gab gabler wah mati kita ulangi ya ini telunjuk tangannya dan jempolnya nah harus di atepang ini oke kita nyalakan gabler wah tuh gimana ini kompornya kita ulangi sekali lagi terses gabler wai gabler gitu ya terus ini tangannya posisinya seperti ini Nah lalu kita angkat Seperti ini ya Iya Tangannya ini Lalu kita lihat dulu apinya gede apa kecil Nah itu kita gedein sedikit Ya jangan terlalu gede ya Nanti rumah Anda kebakaran Oke lalu Kita buka ini Mie-nya Kita taruh disini ya Karena tangan kiri saya megang kamera ini Ya Lalu kita sediakan gunting Yang berudaki ini Ya bekas kecap Lalu kita potong atasnya Cara potongnya harus lembut ya Ya Terus Sampai lepas Nah seperti itu Lalu Kita amin ini bumbunya Nah ini ada minyak Bumbu Saus Sampai kecap Kemudian masih ada bumbu lagi Kita taruh disini Ya Taruhnya ini harus dekatan ya Jangan bisa Ya Nah Lalu minyak ini Kita taruh juga disini Nah Lalu kita lihat kompornya Sudah matang apa belum airnya Nah Semari menu air yang matang Kita juga boleh ngobrol ke tetangga lewat jendela ya Entah itu gosip apa bagaimana Oke Nah Setelah itu Sembari menunggu Air yang matang Kita gunting ujungnya ini Bumbunya ini Teman-teman Begini caranya Harus lembut ya Lalu ini Kita taruh disini Begitu Nah Kita buangkan Ini caranya ya Jempol lantai harus disini Lalu Kita Tuangkan deh Nah Seperti ini Nah Sembari Biar gasnya enggak telah Kita tuangkan saja minyak Karena duangkannya seperti ini Harus cepat-cepat Karena akhirnya ada urodok Oh Konyos ya not Lalu kita Masukkan deh Bekas yang tadi itu Tuangkan sedikit Wah Sudah habis Lalu kita masukkan ke sini Jangan ngebuang sampah semarangan ya Lalu Ini juga dimasukkan Ini juga Nah Setelah itu Kita gunting juga ini Ya Ses 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 Kok sulit ini ya Ses Sebentar Tengah Kamera Mega Lalu kita Kontak Dari sini Ya Kulitnya ini Jangan dimasukkan Nanti ada kesel Nanti ada suka Terus buang disini Lalu kita Tuangkan deh Seperti ini Ya Simpel Sekali Bukan Nah Kita Pecek-pecek deh Nah Kayaknya disini ada plastik deh Kita Sampai Sampai Kita Lihat deh Mie Oke Biar Tetapi Gini Kita Lep deh Ini yang Rejet Ini Nah Untuk Komporan Harus Perhatikan Caranya Putar Seperti Ini Nah Lalu kita Aduh-aduh Saya Suka Yang Selatan C C C C Set Loh Kita Matikan Kompornya Apa Cara Matikan Kompornya Sudah Tau Kan Petek Kemudian Setelah Airnya Dipuangkan Kita Angkat Pelahannya Cara Angkatnya Itu Harus Lembut Ya Angkat Imbangi Dengan Sabaran Pelahannya Kita Tuangkan Seperti Ini Nah Seperti Sekali Bukan Lalu Kita Ambil Sendek Ya Aduh Ya Pelan Sesuai Selara Nah Inilah Mie Goreng Tapi Tidak Digoreng Hanya Direbus Mie Goreng Nikmat Siap Disantap Demikian Tutorialnya Semoga Bermanfaat Dan Berguna Silahkan Dicoba Di Rumah Kalian Masing-masing Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Mari Kita Aduk Lul Masuk Terima Di Bi